Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obi, salam judar Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman Kita akan mengobrol 2 unit senapan angin bocah predator Nah ini kita obrol murah meriah sekali Pokoknya nanti harganya kita harga hancur Pokoknya harga hanjelok ini ya teman-teman Ini ada 2 unit senapan angin bocah predator taktikal Yang standar ya teman-teman, yang tipe standar Memang untuk kualitas larasnya memang paling rendah Ini dia unit senapan ini bocah predator standar Ini ada 2 unit, yang satu pakai laras panjang Yang satu menggunakan laras pendek Nah ini kita mau obrol murah meriah sekali Ya teman-teman, nanti pokoknya didengarkan baik-baik untuk harganya ya teman-teman Nah untuk harganya nanti pokoknya bikin kalian merinding Pokoknya ya ini ada 2 unit Yang satu pakai laras pendek, yang satu pakai laras panjang Oke seperti itu langsung saja kita bahas speknya Sedikit demi sedikit ya teman-teman Dari kedua unit ini bedanya di apa ya Pasti kalian sudah tahu sendiri ya teman-teman untuk perbedaannya Oke seperti itu langsung saja kita simak video speknya berikut ini Check it out Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu yang pakai laras pendek Sekilas memang bentuknya ini ya teman-teman Memang bagus banget untuk bentuknya Tapi kalian jangan untuk beli unit senapan angin Yang paling penting teman-teman itu jangan dari bentuknya ya teman-teman Ditanyakan larasnya ini pakai laras apa Nah itu yang paling penting Soalnya nyawa dari unit senapan angin Yaitu adalah dari segi larasnya ya teman-teman Jadi untuk unit senapan angin itu tidak hanya bentuknya Yang bikin kalian ya terpesona ya teman-teman Bentuk itu juga penting Tapi yang paling penting nyawa dari senapan dari unit senapan angin Pokoknya semuanya itu adalah dari larasnya ya teman-teman Kenapa kita jual larga murah bentuknya sedangkan mewah seperti ini ya teman-teman Wah ganteng bener ini bentuknya ya teman-teman Soalnya larasnya ini menggunakan laras standar ya teman-teman Untuk jarak idealnya hanya buat jarak 20 meteran saja ya teman-teman Jadi untuk jarak-jarak dekat saja Jadi kalau 20 meter ke atas Nah kalian harus nyetel ya gimana Ganti larasnya ya teman-teman Jadi larasnya pasti akan ngaca Jadi seperti itu ya teman-teman Nah untuk kalian yang pengen buat jarak jauh Ya memang ganti untuk larasnya Ini larasnya menggunakan laras standar Panjang laras ini kurang lebih 40 cm ya teman-teman 40-45 cm ya teman-teman Nah ini memang untuk buat jarak 20 meteran saja Oke seperti itu ya teman-teman Untuk pelurunya ini yang cocok ini pakenya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green ya Mantap sekali ya teman-teman Nah ini jadi cocok buat big game Buat jarak-jarak dekat Buat big game Buat berburu babi Jarak 20 meteran pasti juga Lumayan jauh ya teman-teman Biasanya kita ngetes jarak 25 meteran Jadi kalau ada babi jarak segitu Kena refatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman Buat long range ini kurang cocok ya teman-teman Jadi memang buat big game oke Seperti itu ya teman-teman Nah ini panjang laras Kurang lebih ini 40-45 cm Oke untuk larasnya Menggunakan laras dari ban baja Pakai OD13 Alurnya pakai alur 12 Oke mantap sekali ya teman-teman Nah untuk tabungnya teman-teman Ini tabungnya menggunakan tabung Kayaknya ini gak salah yang 450 cc ya teman-teman Nah ini tabungnya Menggunakan tabung 450 cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Ini juga bisa menghasilkan 100 kali ya teman-teman Kalau setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman Nah kalau yang pengen jarak 20 meteran Ya memang harus ditambahin untuk powernya Ini buat latihan yang pengen pemula ya Cocok sekali ya teman-teman Nah jadi kalian tinggal rawat Ganti larasnya pun juga udah bisa Ganti laras yang bagus pun juga udah bisa Ini bahannya sangat oke-oke sekali ya teman-teman Bentuknya pun juga sangat ganteng sekali Sangat oke bentuknya ya teman-teman Nah ini tabungnya Menggunakan tabung 450 cc Untuk peralatan tabung Biar gak mudah bocor ya teman-teman Kalau habis menembak Minimal disisakan angin di 1500 PSI ya teman-teman Lebih amannya di 1500 PSI ya Seperti itu Kalau kalian paksa sampai 0 Nah kalian isinya harus dengan Ya kompresor PCP atau tabu sekuba Pakai pompa manual pun juga bisa Tapi harus benar-benar cepat ya teman-teman Nah ini tabungnya Bahannya dari bahan dural Oke mantep sekali ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Dia udah menggunakan mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Mantep sekali ya teman-teman Nah untuk manometernya Ada di sebelah kiri ya teman-teman Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Jadi manometer ada di sebelah kiri Oke mantep sekali Nah untuk chambernya teman-teman Untuk chambernya Ini udah kategori Menggunakan chamber dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih dalaman baja ya teman-teman Ini dalamannya masih dalaman baja Mantep sekali ya teman-teman Jadi udah kategori semi CNC Semi CNC jadi luarnya Bentukannya ini menggunakan mesin CNC ya teman-teman Kalau dalamannya Masih menggunakan alat manual yang pakai tangan Oke seperti itu ya teman-teman Nah ini jadi Untuk cancel kokangnya Bisa diletakkan di kanan Dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri Untuk tarikannya Dia menggunakan tarikan seat lever Jadi untuk unit ini Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman Nah untuk popernya Dia belum menggunakan poper lipat Masih menggunakan poper yang maju mundur ya teman-teman Jadi ini ada beberapa Yang menggunakan poper cangkul Ada juga yang menggunakan poper segitiga pun Juga ada ya teman-teman Jadi menggunakan poper cangkul Menggunakan poper segitiga pun Juga ada Untuk triggernya Menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Safety trigger ada di sebelah kiri ya teman-teman Jadi dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia akan normal lagi ya teman-teman Jadi ini ada di sebelah chamber Untuk safety triggernya Oke Kalau setelan power ada di belakang sini teman-teman Jadi kalau kalian pengen agak full powernya Diputer saja Yang pengen kenceng ya teman-teman Diputer saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputer saja ke sebelah kiri Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk ini pegangannya banyak dari ras Untuk hand gripnya Menggunakan hand grip ori karet Untuk rail teleskopnya Di atas ini Menggunakan rail teleskop Rail 11 ya teman-teman Jadi ini Rail teleskopnya Menggunakan rail teleskop 11 Yang bawah ini pun juga Yang atas bisa dicopat Bisa juga dipasang di bawahnya ya teman-teman Nah ini menggunakan rail teleskop yang 11 juga Jadi Semua teleskop bisa masuk Kecuali yang Rail teleskop Rail Picatinny ya teman-teman Jadi ini Rail teleskop yang 11 Oke Mantap sekali Itu dia sedikit cepek Dari unit senapan Angin bocah berator standar ini Oke Untuk harganya teman-teman Langsung kita Operal cuci gudang Menjelang akhir bulan ini ya teman-teman Setelah habis hari raya Nah langsung kita operal harganya Untuk harganya ini Harganya cukup 2.700.000 rupiah saja Kalian hanya dapat Unitnya aja ya teman-teman Tidak ada bonus lain-lain ya teman-teman Hanya unit only Jadi unit aja ya teman-teman Tidak ada bonus-bonus lainnya Tidak ada Hanya unitnya aja Harga 2.700.000 Belum sama ongkirnya ya teman-teman Jadi tidak ada bonus lain-lain Hanya unit only Jadi unitnya aja Harganya cukup 2.700.000 rupiah saja Kalian sudah dapat Unit senapan angin bocah berator standar Yang pakai laras pendek ini ya teman-teman Jadi harganya cukup 2.700.000 rupiah saja Oke Mantap Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Ini yang kedua ya teman-teman Ini yang menggunakan laras panjang ya teman-teman Laras panjang pun juga sama Untuk larasnya memang laras standar ya teman-teman Ya memang harga murah ya memang Larasnya kualitasnya ya Memang tidak bisa diandalkan buat jarak long range ya teman-teman Ini laras pakai laras standar Panjang laras kurang lebih 60 cm Jarak ideal hanya buat jarak 25 meteran saja ya teman-teman Nah ini untuk pelurunya juga yang cocok Ini paketnya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Oke ya teman-teman Jadi ini menggunakan Ya laras standar Panjang laras kurang lebih 60 cm Pakai bahan baja UD13 alur 12 ya Untuk pelurunya yang cocok pakai peluru Hercules Jadi jangan kaget ya teman-teman Untuk unit predator standar ya memang Kualitasnya standar Buat jarak-jarak dekat saja ya teman-teman Sekali lagi yang ingin beli unit predator standar ya memang Larasnya menggunakan laras standar ya Jangan kaget kok laras yang ngaca buat jarak jauh Ya memang larasnya hanya buat jarak-jarak dekat saja ya teman-teman Jarak 20 meteran saja ya teman-teman Biasa laras panjang laras pendek Untuk jarak idealnya pun juga sama segitu ya teman-teman Nah ini untuk pelurunya yang cocok pakenya peluru Hercules Kalau kalian ganti Hercules ya akan ngaca lagi ya teman-teman Seperti itu Jadi cocoknya disini pakenya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Oke ini panjang laras kurang lebih 60 cm Udah dilindungi dengan serobong juga Ini serobongnya pakai serobong UD20 ya teman-teman Jadi udah ada variasinya seperti ini Oke mantep sekali ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 PSI Kalau setelan paling erit Juga bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya ya teman-teman Nah ini banyak dari dural Untuk UD-nya pakai UD60 ya teman-teman Nah ini tabungnya pakai tabung 500 cc Untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya Mantep sekali ya teman-teman Nah untuk manometer pun juga ada Manometernya ada di sebelah kiri sini ya teman-teman Nah ini manometernya Kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa Dan juga kalian ngisinya sampai berapa nanti Kalian lihatnya dari sini ya teman-teman Jadi fungsi manometer Kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa Dan juga ngisinya sampai berapa Nanti kalian lihatnya di situ ya teman-teman Nah untuk chambernya Ini juga udah kategori semi CNC ya teman-teman Banyak dari dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih dalaman baja Oke mantep sekali ya teman-teman Nah untuk triggernya pun Juga udah menggunakan trigger match Sudah ada safety trigger Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci Kalau ke kiri dia normal lagi Mantep sekali ya teman-teman Nah untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever Jadi bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot pun Juga bisa ya teman-teman Nah untuk popernya ini belum menggunakan poper lipat Masih menggunakan poper GTR Bisa maju dan mundur juga Udah ada setelan powernya juga di belakang sini ya teman-teman Jadi ini kalau pengen agak keras Powernya diputer saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit diputer saja ke sebelah kiri Oke mantep sekali ya teman-teman Tenang saja buat unit ini Kalau pengen buat berburu babi Buat berburu big game Ini sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman Buat babi Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Mantep seperti itu ya teman-teman Nah untuk rail telescope-nya Yang atas ini menggunakan rail telescope rail 11 Ya teman-teman Jadi menggunakan rail telescope rail 11 Kalau yang bawah ini juga menggunakan rail telescope yang rail 11 ya teman-teman Jadi yang atas ini bisa dicopot Bisa dipasangkan di bawah pun Juga bisa Ini jadi rail telescope-nya bukan rail telescope yang pikat ini Ini pakai rail telescope yang rail 11 Jadi semua teleskop bisa masuk Kecuali yang pakai rail telescope pikat ini Oke mantep sekali Di bawah sini pun juga bisa dipasangin bipod Tapi ini harus dicopot dulu pegangannya ya teman-teman Bisa juga dipasangin bipod Kalau Ya bisa dipasangin bipod Tapi harus memang copot ini dulu ya teman-teman Untuk hand grip-nya Dia menggunakan hand grip ori karet Sebenarnya ini Fitur-fitur senapannya ini Juga udah sangat ya Pada umumnya ya teman-teman Udah semi-sensi Tabunya pakai tabu 500 cc Kenapa keharganya murah ya Memang untuk larasnya ini ya Kita jujur aja Larasnya menggunakan laras standar ya teman-teman Jadi kita jualnya yang jujur-jujur saja ya teman-teman Yang pakai laras yang buat jarak 20 meteran Ya memang harga jualnya Kita jual yang harga murah meriah ya teman-teman Ya jadi memang kita jual ya harga pada umumnya ya Laras yang buat jarak segitu kok Kita jual harga mahal Kasian yang beli ya teman-teman Nanti harus ganti larasnya lagi Kalau pengen jarak jauh Jadi memang kita jual memang untuk harga murah Kemarin memang kita jual ya memang sekitar Full set 4 jutaan ya teman-teman Tapi udah gratis ongkir Nah itu harga full set Udah free ongkir Semuanya bonusnya udah dapet Semuanya garansinya pun juga ada Kalau yang memang beli unitnya aja ini ya teman-teman Untuk garansinya memang garansi paling ya sekitar 2 mingguan saja Dan untuk harganya Kalau yang laras panjang ini ya teman-teman Ini harganya cukup 2 juta 800 ribu rupiah saja Hanya unitnya aja ya teman-teman Tidak ada bonus-bonus lainnya Dan juga harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman Harganya cukup 2 juta 800 ribu rupiah saja ya Belum ada apa-apanya ya teman-teman Memang unit only seperti ini Unitnya aja ya teman-teman Kalian tinggal ya paling dapet STKSnya Dari CVI Sodor sama plurotesnya yang cocok Biasanya kita bawakan seperti itu saja ya teman-teman Nah untuk unitnya aja Ini harganya cukup 2 juta 800 ribu rupiah saja Unit only tidak ada bonus lain-lainnya ya teman-teman Ya memang kita jual harga murah meriah seperti ini Kita ngomong apa adanya ya teman-teman Larasnya menggunakan laras ya Memang laras standar buat jarak-jarak yang dekat-dekat saja ya teman-teman Sebenarnya fiturnya juga udah mewah sekali ya teman-teman Pembuatan sudah semi CNC ya memang pembentukannya Wah udah predator pada umumnya ya teman-teman Kita jual mahal kita bilang 4 juta ini juga terjual Tapi kita gak mau ya teman-teman Emang larasnya emang kita menggunakan laras standar Kita jujur laras menggunakan laras standar Biar ya teman-teman ya buat jarak-jarak dekat saja Memang kita jual yang harga murah meriah sekali Yang pengen predator ya teman-teman Harga murah meriah Nah ini rekomendasi pakai predator standar ini Oke mantap seperti itu sekian terima kasih terlebih dahulu Oke teman-teman itu dia sedikit rekomendasi dan juga harga yang kita obral kali ini ya teman-teman Ada 2 unit senapan angin bocah predator standar ini Nah itu harganya unit only tidak ada bonus apa-apanya dan juga harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman Oke seperti itu terima kasih terlebih dahulu Yang pengen order langsung aja hubungi nomor saya Admin 123 saya pegang semuanya Pembayaran bisa CODPRI tepat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Kalau yang masih ragu ya bisa CODPRI tepat Kalau yang udah percaya SMS CV Sodor pengen transfer pun juga bisa ya Seperti itu Oke terima kasih saya Rizky Jabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis, salam judar Rizky V Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat sana panangin, ingat CV Sodor Sub indo by broth3rmax